teman-teman ingin menggunakan background berupa gambar bisa kita pilih di stiker caranya saya banyak berapa sisi 416 ya saya bukan guru matematik jadi kurang paham ya 1080p sampai dengan Facebook itu 720p tergantung kita akan menggunakannya dan kebetulan saya akan mencoba menggunakan YouTube yang resolusinya setelah itu kita tambahkan teks lagi kita ketik lagi misalnya tentang bangun ruang kembap 4 bangun ruang kebus balok segitiga Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera berjumpa kembali dengan saya Mbah Ucret Kakung channel yang senantiasa berbagi tindah dan memberi manfaat itu pahala sahabat mbah semuanya pada kesempatan kali ini Mbah Ucret akan mencoba berbagi tutorial bagaimana caranya membuat sebuah presentasi dalam bentuk animasi tangan yang mana biasanya ini digunakan oleh para guru dalam membuat sebuah video pembelajaran agar lebih terlihat menarik namun sebelum Mbah Ucret berbagi tutorialnya silahkan buat sahabat Mbah yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya untuk senantiasa mendapatkan video video terupdate dari Mbah Ucret baik dalam dunia digital maupun dalam dunia pendidikan dan jika video ini bermanfaat silahkan bagikan ke sahabat-sahabat yang membutuhkan serta jangan lupa tinggalkan komentarnya untuk memberikan saran dan kritik dalam membangun konten Mbah Ucret baiklah tidak perlu panjang lebar lagi kita mulai saja bagaimana cara membuat sebuah animasi presentasi dalam bentuk animasi tangan langkah yang pertama kita harus memiliki aplikasinya yaitu Benim ini contoh aplikasinya ya bentuknya gimana kalau kita perhatikan jenis ikonnya hampir mirip dengan filmmaker hanya berbeda warna dan ini aplikasi ini bisa kita download melalui Google Playstore secara gratis kita klik Benim nya ya inilah tampilan daripada aplikasi Benim kemudian kita klik tambah nah di awal kita harus mengetikkan judulnya terlebih dahulu misalnya saya buat matematika 2 kemudian untuk ukuran kanvasnya bisa kita pilih mulai dari jenis YouTube yang resolusinya 1080p sampai dengan Facebook itu 720p tergantung kita akan menggunakannya nah kebetulan saya akan mencoba menggunakan YouTube yang resolusinya 1080p kita klik kemudian pilih buat film ya inilah tampilan layar utama daripada aplikasi Benim layarnya bentuk putih dan jika kita ingin mengganti warnanya bisa kita klik di background atau BG klik dan kita bisa merubah warnanya kita geser seperti ini dan kita klik salah satu warnanya kita Oke ini tampilan warna yang akan kita buat jika teman-teman ingin menggunakan background berupa gambar bisa kita pilih di stiker caranya klik stiker kemudian pilih backgroundnya yang tentunya ini sudah kita persiapkan terlebih dahulu kita besarkan ya seperti ini hasilnya kemudian durasinya bisa kita tambah 4 menit atau 5 menit misalnya kita kita klik Oke ya seperti ini kemudian selanjutnya jika kita ingin menambahkan gambar yang lain bisa kita klik lagi stikernya baru kita tambahkan berupa fotonya terpisah di samping ya seperti ini besar selanjutnya bagaimana cara menambahkan teksnya untuk menambahkan teksnya bisa kita klik teks ya pilihannya kemudian kita tuliskan disini misalnya bab 4 kita klik insert naikkan dulu ke atas kita pilih tengah kemudian fontnya bisa kita rubah misalnya jenis fontnya yang akan kita ambil yaitu berupa jenis kostrat nah hasilnya akan seperti ini dan ukuran fontnya juga bisa kita rubah misalnya saya buat 150 kita klik Oke selesai ya seperti ini hasilnya warnanya bisa kita rubah juga kita pilih warnanya kuning nah ini contohnya baru kita klik finish atau checklist setelah itu kita tambahkan teks lagi kita ketik lagi misalnya tentang bangun ruang kita klik insert kita geser ke tengah ya seperti ini misalnya misalnya boleh kita kecilkan lagi ukurannya misalnya saya buat disininya 130 atau 110 misalnya ya seperti ini juga bisa kita rubah misalnya saya buat 120 nah hasilnya seperti ini ya dan tambahkan lagi teks misalnya yang pertama itu kubus set lagi seperti ini kemudian kita tambahkan lagi misalnya yang kedua tambahkan teks yang kedua misalnya balok misalnya setelah kita geser lagi ya seperti ini untuk durasi terserah bapak dan ibu akan mencobanya menggunakan durasi berapa selanjutnya satu lagi saya buat dulu yang kedua yang ketiga misalnya segitiga kita klik insert nah ini hanya contoh setelah saja ya nah kemudian setelah selesai bagaimana cara menyisipkan bentuk animasi tangan tersebut nah caranya sangat mudah tinggal kita klik tanda tangan kemudian kita pilih jenis tangan yang akan kita gunakan misalnya saya pilih yang ini kemudian kita coba dulu play ya hasilnya akan seperti ini ya bab 4 bangun ruang kebus balok segitiga nah ini contohnya kemudian kita akan menamakan yang pertama ini contohnya nah kemudian bagaimana cara menambahkan layarnya kita klik tambah nah setelah kita klik tambah yang kedua ya kita sisipkan teks misalnya yang pertama itu yaitu kubus kubus kita klik kita klik ya taruh disini kemudian kita tambahkan lagi misalnya kubus kubus adalah misalnya kubus memiliki kubus tengah jak aż u w sim c sel banyak berapa sisi 44 16 ya saya bukan guru matematik jadi kurang paham atau 16 814444 tambah ini ya 16 kalau salah mohon dikoreksi ya ini hanya contoh saja kemudian bagaimana cara menyisipkan saya kecilkan gambarnya kita pilih kita cari gambar kubus jen furniture set tunggu sedang loading ya nih sayangnya tidak ada gambar kubus hanya ini hanya contoh silahkan nanti tinggal di disesuaikan dengan keinginan sahabat mbah semuanya ya ini contoh saja ya misalnya disini baru kita tambahkan tangan lagi coba kita lihat hasilnya seperti ini dari awal ya ini hanya sekitar contoh dan baru kita pilih save simpan nah ini hasilnya bisa kita lihat disini ya kita simpan ini hasilnya ya kita lihat ini hasilnya ya kita klik nah ini hasilnya bagaimana cara membuat sebuah presentasi dengan menggunakan animasi tangan kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax